3, 2, 1, 0 Yang namanya musibah Kita kaji kembali kajian-kajian tentang musibah Musibah itu bisa jadi merupakan balak Albalak atau alfitnah Ketika seseorang mendapatkan musibah Bisa jadi dengan musibah itu Allah sedang menguji dia Kenapa harus ada ujian Supaya orang itu Lebih meningkat derajatnya Digembleng Ditempah Dimatangkan Supaya dia bisa meningkat Bagaimana kalau ujiannya terlalu berat Sampai orang itu mati Ya gak apa-apa Pak Wafidun kok enak aja Mati gak apa-apa Tergantung bagaimana kita memahami kematian Bagi orang yang menganggap dirinya adalah tubuh Badan Dia akan takut dengan kematian Sebab kalau badannya ini mati Dikubur Dikubur Busuk Terurai Musnah Maka kematian adalah kemusnahan Kematian adalah kehancuran Takut dia dengan kematian Tapi bagi orang yang menganggap diriku bukan tubuh Bukan badan Diriku adalah ruh Diriku adalah ruh Jiwa Yang mati itu badan Yang mati itu badan Biar saja badanku mati Dikubur Tetapi Aku yang ruhaniah Diriku yang ruhaniah itu kan tidak akan mati Lihat ke layar Allah memang mencipta tubuh Mencipta badan Yang dalam bahasa Arab disebut Bashar Inni khalikum Basharam mintin Sesungguhnya akulah pencipta Bashar Pencipta badan Dari tanah Fa'idha sawwaituhu Ketika Basharnya sudah ku sempurnakan Wa nafakhtu fihi Lalu ku tiupkan ke dalamnya Sebagian dari ruhku Kalau Bashar sudah sempurna Kita yang mahluk ruhaniah Ditiupkan dari sisi Allah Dihadirkan dari sisi Allah Dimasukkan ke dalam Bashar Nah Kita yang ruhaniah ini Sudah dicipta lebih dulu Sudah dicipta lebih dulu Di alam lahut Dihadirkan ke dalam Bashar Nanti Bashar Badannya tua Kalau sudah tua Sakit-sakitan Lemah itu Bashar Mati Dikubur Musnah menyatu tanah Tidak apa-apa Yang mati itu Bashar Yang musnah itu Bashar Badan Kita yang ruhaniah Tidak mati Kita yang ruhaniah Akan dibawa kembali Menghadap Allah Karena itu Kenapa harus takut dengan kematian Kalau kita menganggap diri kita Cuma badan Dengan mati badan busuk Hancur Dengan mati badan musnah Kita jadi takut dengan kematian Tapi kalau kita menganggap diri kita adalah ruh Setelah Bashar mati Ruh dikeluarkan dari Bashar Ruh dibawa menghadap Allah Maka kematian adalah pintu gerbang Yang akan mempertemukan kita Dengan dia yang sangat sayang pada kita Kenapa harus takut dengan kematian Toh mati Sesuatu yang pasti Apakah mau matinya penuh ketakutan Atau mau matinya dengan penuh ketentraman Mati juga Tinggal pilih Mau mati ketakutan Atau mati dengan tentram Kalau mau mati dengan tentram Dari sekarang Ingat terus sama Allah Semua juga pasti mati Nah kembali ke tadi Bahwa Allah menurunkan musibah Musibah itu Merupakan ujian Tetapi dengan diuji Dengan digembleng Iman dan derajat orang akan meningkat Kalaupun dia mati Matilah dia menghadap Allah Dengan iman yang lebih tinggi Matilah dia menghadap Allah Dengan derajat yang lebih tinggi Daripada hidupnya biasa-biasa saja Kalau hidupnya biasa-biasa saja Tidak pernah digembleng dengan berbagai musibah Mati juga Tapi derajatnya rendah Orang yang sering mengalami musibah Dan dia bertambah kokoh iman dan keyakinannya Sabar dan tawakalnya Mati juga Mati dengan derajat yang lebih tinggi Menghadap Allah Kehidupan yang hakiki Bukan kehidupan yang disini Semua pasti mati Apalagi kalau orang itu tidak mati Dia sudah kena musibah Digembleng Ditempa Meningkat sabarnya Meningkat imannya Meningkat tawakalnya Meningkat derajatnya Dan dia tidak mati Maka dia hidup terus Dengan derajat yang lebih tinggi Dengan kesabaran Dengan ketawakalan Dengan keyakinan yang lebih kuat Untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya Orang yang tidak pernah mendapat musibah Kalaupun dia belajar agama Dia hanya tahu ilmu agama Tapi orang yang sering mengalami musibah Meskipun ilmu agamanya sedikit Tetapi dia akan punya pengalaman beragama Ilmu itu rendah Pengalaman beragama Jauh lebih tinggi Daripada ilmu agama Kalau sekadar ilmu Orang bisa banyak baca Tapi pengalaman bertuhan Pengalaman beragama Itu lebih membekas Jadi dengan kata lain Musibah-musibah itu Bagi orang beriman Sebenarnya adalah Rahmat Allah Rahmat Karena itu bicara tentang sabar Bicara tentang iman Bicara tentang makna hidup Lebih gampang Kepada orang-orang yang sudah mengalami Berbagai musibah Daripada orang yang belum pernah Punya musibah sama sekali Karena dia tidak punya Pengalaman bertuhan Jadi musibah itu rahmat Dan musibah itu tidak bisa dihindari Nih lihat ayatnya Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 2 Apakah manusia Apakah orang-orang itu menyangka Mereka menyangka Akan dibiarkan saja berkata Amanna kami beriman Padahal belum diuji Apakah orang akan dibiarkan Berkata kami beriman Padahal belum diuji Bu Mengaku beriman Sama juga mengundang datangnya ujian Siapa-siapa orang yang mengaku beriman Akan diuji Betul gak imannya Beriman pada Allah Iya Percaya pada Allah Iya Yakin Allah Maha Kuasa Iya Yakin kamu bergantung pada Allah Iya Di uji Mengaku beriman Sama juga mengundang Datangnya ujian Oh kalau begitu kita jangan beriman deh Kalau anda tidak beriman Memastikan datangnya kekafiran Jadi Mengaku beriman datang ujian Tidak mengaku beriman Dan pasti kafirnya Itu memastikan datangnya azab Mau pilih mana Jadi Memang bakal diuji Nih ayatnya lain Surat Al-Baqarah Ayat 155 Tampilan layarnya memang begini warnanya ya Atau kurang terang Biasanya memang begini tampilan layarnya Kabelnya problem Disini atau kabel kesana Kabel ke proyektornya kali kamu cek Kalau kesininya oke Surat Al-Baqarah Ayat 155 Ada lam yang disebut Lam Taukit Lam Taukit dalam arti Kepastian Lana belua Sungguh pasti Akan kami uji Luwanna Nabeluwanna Non di belakang Non tasdid Itu juga Non Taukit Dalam arti Terus menerus Jadi Taukit Ada Taukit Memastikan Ada Taukit Yang Menunjukkan keberulangan Jadi cara menerjemahnya Wala nabluwannakum Cara menerjemahkannya Sungguh pasti Kami selalu Akan menguji kamu Wah Masya Allah Sungguh pasti Kami akan selalu Kami akan selalu Menguji kamu Jadi gak mungkinlah Manusia beriman Hidup tanpa ujian Gak mungkinlah Manusia hidup Tanpa ujian Karena ini Allah punya mau Sungguh pasti Kami akan selalu Menguji kamu Dengan sesuatu Yang berupa ketakutan Kelaparan Kekurangan harta Jiwa Dan tanaman Pangan Sampaikanlah kabar gembira Bagi orang yang bersabar Akhirnya Surat Al-Mulk Surat 67 Ayat 2 Tabarak Alladhi biyadihil muluk Wahuwa ala kulli shay'in qadir Al-Mulk Disebut juga surat Tabarak Dia yang menciptakan Kematian dan kehidupan Memang untuk menguji kamu Siapa di antara kamu Yang paling baik Perbuatannya Jadi hidup ini memang Ujian Dia ciptakan Kematian dan kehidupan Memang untuk menguji Selama hidup di muka bumi Bakal terus di uji Karena kehidupan dunia ini Memang bukan kehidupan Untuk menikmati hasil Menikmati hasil nanti Selama masih di dunia Bakal terus di uji Di uji Di uji Capek pak Ujian gak ada habisnya Dari muda Sampai tua Muda Hidup susah Udah Mendingan sedikit Rejeki mulai banyak Anak pada gede Biaya sekolah Biaya kuliah Mahal Baru mau seneng-seneng dikit Itu duit Kesedot Buat kuliah Begitu selesai Nyekolahin anak Anak pada minta kawin Tabungan kesedot lagi Buat biaya kawinan Akhirnya pensiun Begitu pensiun Mau menikmati santai Anak pada nyetorin cucu Anak mau kondangan Anak mau kerja Anak mau tugas luar kota Cucu diantar ke rumah Kayak gak ada habisnya pak Ujian Capek Kalau memang sudah merasa Capek Dengan hidup ini Ditempa dengan berbagai ujian Bilang ke Allah Ya Allah Hidupku capek Diuji melulu Karena itu Akhirilah ujian ini Begitu diakhiri Maka Allah akhiri kehidupannya Karena memang hidup ini Untuk ujian Kalau gak mau diuji lagi Ya sudah Gak usah hidup di dunia Dipindahkan kehidupannya ke akhirat Di akhirat lah gak ada ujian Yang ada Yang ada azab Buat orang-orang yang jahat Tapi juga Kenikmatan dan pahala Bagi orang-orang yang baik Hidup itu memang untuk ujian Jadi kalau sudah gak mau diuji Mintalah segera diakhiri kehidupan ini Kepada Allah Terima saja Tapi pak Saya takut Kalau ujiannya sangat berat Seperti Nabi Ayub Takutnya Takut gak bisa sabar Takut gak bisa kuat Takut gak kuat Karena itu Biasakan baca surat Al-Baqarah Ayat terakhir La yukallifullahu nafsan Tapi terlupa Tersalah Jangan dihukum Ya Allah Kalaupun engkau berikan Kepada keujian Terus ada yang lupa Ada yang salah Sehingga gak lulus Mohon diampuni Rabbana la tuakhithna inna sina Nabi Ayub Jadi jangan diminta Dan jangan diharap pak Jangan diharap Diangankan aja Jangan Berat Itu Ya Allah Ya Tuhan kami Jangan engkau berikan Kepada kami Beban Ujian Yang kami tak sanggup Jangan engkau berikan Kepada kami Beban Ujian Yang kami Tidak punya Kekuatan untuk Menanggungnya Jadi Bagi bapak Yang suka risau Dengan ujian-ujian hidup Baca Wiridkan Surat Al-Baqarah Ayat terakhir Wa'fu'anna Maafkan saja kami Ya Allah Wa'firlana Ampuni kami Warahamna Rahmati kami Rahmat 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 Ar-Rahman Ar-Rahim Kasih sayang Minta disayang Pak Minta disayang Sama Allah Wa rahmati Wasiat Kula syaih Kasih sayangku Melebihi Segala sesuatu Dan dalam keterangan lain Kasih sayangku Mendahului Azabku Orang yang sudah salah pun Masih mungkin Tidak dihukum Cepat-cepat Minta rahmat Kasih sayang dari Allah Itu Insya Allah Yang kedua Yang kedua Yang kesatunya apa Yang kesatunya tadi Apabila musibah Datang Pada orang yang tidak berdosa Musibah terjadi Pada orang yang baik-baik Ini tetangga saya Sudah baik Sopan Ibadah rajin Kok masih kena musibah juga Ya memang harus Terus digembleng Itu Nah sekarang yang kedua Apa arti musibah Bagi orang yang jahat Orang jahat Dapat musibah Orang zolim Dapat musibah Musibah bagi orang jahat Itu adalah Okubah Hukuman Okubah Jadi musibah buat orang baik Fitnah Ujian Musibah buat orang jahat Okubah Hukuman Kenapa dihukum? Karena dia jahat Banyak dosanya Terus Kalau dia sudah musibah Musibah Hukuman 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 Lama-lama kan dosanya Impas Kalau dosanya Impas Terus dia mati Mati Tanpa dosa Itu Kalau dia mati Kalau dia kagak mati Dia akan hidup mulia Di mata Allah Tanpa dosa Jadi lagi-lagi Musibah buat orang berdosa pun Rahmat dari Allah Begitulah cara Allah Menyayangi orang-orang yang berdosa Dikasih musibah Untuk mengikis dosanya Dikasih musibah Untuk membersihkan dosanya Dikasih musibah Untuk memberikan balasan Terhadap perbuatannya Akhirnya semua dosa Impas Begitu impas Dia mati Mati Tanpa dosa Ada suatu kisah Di zaman Nabi Seseorang yang Tinggalnya di pinggiran kota Kerjaannya merampok orang Kalau pedagang-pedagang Melintasi gurun pasir Dari tempat berjauhan Dia dan kawan-kawannya merampok Dan kalau sudah merampok Dibunuhnya juga Orang itu Pokoknya sadis Orang ini Satu saat Orang itu hilang Enggak kedengaran kabarnya Dan setelah dua tahunan Orang itu kemudian dikabarkan Meninggal dunia Seluruh orang di Madinah sepakat Ini bangkei Ini mayat orang jahat Jangan dikubur Di pekuburan baki Itu pekuburan Untuk orang-orang penduduk Madinah Ini orang jahat Jangan dikubur disini Buang dia Di tempat lain Maka diseretlah mayatnya Dibuang ke dalam Jurang yang dalam Tau-tau Jibril datang Kepada Rasulullah SAW Ambil mayat itu Urus baik-baik Dan kuburkan di baki Karena Jibril yang ngasih instruksi Pastilah Jibril dari Allah Dapat instruksinya Nabi pun cari mayat itu Digotong Itu mayat udah kurus Badannya udah kurus kering Digotong oleh Nabi sendiri Tumayat Dinaikkan ke atas ontak Dibawa ke rumah Dimandikan oleh Nabi Dikafani oleh Nabi Disolatkan Lalu Nabi Bopong Dari rumah Nabi Ke baki Gak jauh lah Paling dari sini Ke gerbang depan itu Bagi yang pernah Umrah Pernah Haji Tau ya Dari rumah Nabi Kubah hijau Ke baki Tapi sepanjang Nabi Membopong itu mayat Dari rumahnya Ke pekuburan baki Yang tidak jauh Memerlukan waktu yang panjang Sebab Nabi Gak bisa jalan cepat-cepat Nabi jalannya pelan Pelan Seperti berhati-hati Kadang-kadang berjinjit Melangkah berhati-hati Takut ada yang terinjak Lalu Nabi kuburkan Lalu Nabi pulang Lalu Abu Bakar mendatangi Ya Rasulullah Kenapa orang jahat itu Kau pungut mayatnya kau urus Perintah dari Allah Melalui Jibril Kenapa kau bawa mayat itu Begitu pelan Begitu susah payahnya Kau jalan berhati-hati Begitu lambat Entahlah Hai Abu Bakar Apa yang terjadi dengan orang ini Sepanjang ku antar mayat itu Ke kuburnya Sepanjang jalan Penuh malaikat Sehingga aku harus jalan pelan-pelan Supaya tidak menerjang Para malaikat itu Tapi kan orang ini pembunuh Gimana klarifikasinya Ya karena ini semua perintah Aku juga melakukan hanya karena perintah Ya kita tunggu aja penjelasannya nanti Gak lama Datang Jibril Memberikan penjelasan Kalau kalian mau tahu Apa yang terjadi dengan orang itu sebenarnya Datangi rumahnya Tanya sama anaknya Maka Nabi dan Abu Bakar mendatangi rumah orang itu Tanya sama anaknya Apa yang terjadi Betul ya Rasulullah Ayahku ini dulu perampok dan pembunuh Paling sadis Dia bercerita Suatu saat dia menghadang orang Dia minta harta Dan orang itu mau dibunuh Orang-orang itu berkata Silahkan kau ambil harta kami Silahkan kalian bunuh kami Cuma kami ingin dengar Kami ingin kalian dengar satu saja Kami datang dari tempat yang jauh Menuju Madinah Karena ku dengar di Madinah ini Ada orang yang sangat mulia Akhlaknya sangat penuh kasih sayang Dialah utusan Allah Nabi Muhammad SAW Kami datang dari tempat jauh Untuk menemui beliau Yang mulia Akhlaknya penuh kasih sayang Ternyata yang kami jumpai Adalah orang macam engkau Yang tinggal satu kota Dengan Nabi Tinggal satu kota Dengan orang yang mulia itu Tinggal satu kota Dengan orang yang berakhlak Penuh kasih sayang Tapi kalian Brutal dan sadis Kami hanya gak habis pikir Apa yang menghalangi Hidayah masuk Kepada kamu Kami yang jauh-jauh saja Datang untuk menemui Rasulullah Kamu yang udah tinggal Bersama Rasulullah Masih gak dapat juga Cahaya dalam hidup ini Apa kamu itu udah betul-betul Terkutuk, terlaknat Orang yang dari jauh saja datang Untuk belajar ahlak pada Nabi Kamu yang tinggal satu kota dengan Nabi Masih tidak juga mendapatkan Cahaya ahlak yang baik Apa kamu memang udah terkutuk banget ya Tertutup banget oleh Allah Maka begitu dibilang seperti itu Ayahku gemeteran Iya juga Orang dari jauh-jauh datang Untuk ketemu Rasulullah Belajar Aku yang dekat sama Rasul Masa sih gak ketularan barang dikit Keyakinan dan ahlak Apa emang aku udah tertutup banget Sudah mahjub banget Apalagi ketika dia bilang Apa kau tidak punya rasa malu Tinggal satu kota dengan orang yang berahlak mulia Tapi kau tetap berada dalam kebejatan Apa kau tak punya rasa malu Tersentuh Langsung dia kembalikan barang-barang rampokan itu Dan ayahku pulang Dan sejak saat itu ayahku masuk kamar Tidak mau keluar kamar Sepanjang di kamar Dia nangis dan nangis Terus menerus menyesali dirinya Dia tobat dan tobat Dia sholat dan sholat Dia terus berselawat Untukmu memuji engkau ya Rasulullah Tidak makan Kalau tidak aku sorongkan makanan ke dalam kamarnya Dia keluar hanya sesaat Untuk buang air Mandi berhudu Selebihnya dia sholat Dia tobat Dia berselawat Dia malu dengan kejahatannya selama ini Sampai akhirnya meninggal dunia Orang luar kagak tahu Bahwa orang yang bengis Judas ini Udah dua tahun di dalam kamar aja tobat Begitu dia mati Semua orang bilang Buang mayatnya Tapi Allah dan malaikat tahu Ini contoh Sebesar apapun dosa Ketika diberi musibah Dan orang kemudian jadi ingat Terus tobat dan mohon ampun Maka Dia akan terim Dosanya akan menjadi impas Menjadi seimbang Dengan cobaan yang dia terima Soal musibah ini Dua Kita mau nunggu dimusibahi oleh Allah Baru tobat Atau kita mau memusibahi diri sendiri Kita mau nunggu di uji oleh Allah Diberikan fitnah oleh Allah Atau kita mau menguji diri sendiri Karena itu orang-orang yang rajin menguji diri sendiri Senyaman apapun tidur Senyaman apapun tidur nikmat Jam dua jam tiga bangun Dia paksakan tinggalkan tidurnya yang nikmat Untuk sholat dua rakaat Senyaman senikmat apapun makanan Dia bisa beli semua makanan yang nikmat-nikmat Tapi senen dan kamis Dia stop Dia menguji diri sendiri Orang-orang yang rajin menguji diri sendiri Allah tidak merasa perlu untuk mengujinya lagi Iman terus meningkat Orang-orang yang tidak pernah menguji diri sendiri Allah yang bakal datangkan ujian Hidup itu memang untuk ujian Tinggal pilih Mau terus menguji menggembleng diri sendiri Atau tunggu digembleng oleh Allah Mau pentokin diri sendiri Bisa diukur pelan-pelan Atau nunggu Allah yang pentokin kepalamu yang keras itu Jadi ada orang bilang Pak saya ini kok hidup musibah mululu Musibah mululu ujian mululu Tetangga saya kok kayaknya hidup gak ada ujian Bukan gak ada ujian Dia udah rajin menguji diri sendiri Dapat rejeki Oh enak nih rejeki Duit Langsung dia ambil 10%nya Sedekahkan Itu ujian buat diri sendiri Orang-orang yang selalu rajin menggembleng diri sendiri Allah tidak merasa perlu menggemblengnya lagi Dan orang-orang yang malas menggembleng diri Allah yang akan menggemblengnya Karena itu lebih baik sebelum digembleng Allah Gembleng diri sendiri Karena ujian itu harus sih dalam hidup ini Tidak mungkin hidup tanpa ujian Nih Hadis Tidak satupun musibah Menimpa seorang muslim Kecuali dengan musibah itu Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya Walaupun musibah itu Hanya berupa sepotong duri yang menusuknya Jadi ibu lagi megang pisau Masak di dapur Kepotong diri sendiri Astagfirullah Musibah itu menghapus dosa-dosa Jangan begitu kepotong Aduh sialan nih pisau Yang sial bukan pisau Nasib ente yang sial Kenapa kena sial Udah lama kurang istighfar Kenapa kena sial Tadi pagi nerima duit dari bapaknya anak-anak Sedekahnya belum keluar Makanya siang dipotong itu tangan Itu Jadi kena duri aja Itu dikikis dosa Apapun Harus ya ujian musibah Harus Gak bisa dihindari Gak bisa Jadi mohon yang ringan-ringan Itu aja mintanya Dan yang kedua Rajin-rajinlah Menggembleng diri Termasuk dengan bersodakoh Sodakoh itu ujian bagi kepelitan Innamas sodakoh tadfa'ul balak Sodakoh itu mencegah Menepiskan balak bencana Nih hadisnya lagi Suatu saat Rasulullah SAW bertanya Siapa yang dimaksud dengan matu syahid Menurutmu Sahabat menjawab Syahid itu orang yang terbunuh di jalan Allah Kata Nabi Kalau harus terbunuh di jalan Allah dulu Sedikit sekali umatku yang syahid Loh emang siapa lagi yang syahid ya Rasulullah Nabi jawab Benar Orang yang mati terbunuh dalam perang di jalan Allah syahid Tapi juga orang yang mati dalam taat kepada Allah Dia tidak terbunuh Tapi hidup sehari-harinya penuh ketaatan Itu pun sebenarnya syahid Sebab untuk taat itu juga harus berjuang Untuk taat bangun subuh harus berjuang Untuk taat puasa Senin Kamis harus berjuang Untuk taat bersodakah harus berjuang Di jalanan kita naik motor Berhenti nih di perempatan lampu merah Untuk taat nungguin lampu hijau itu harus berjuang Karena seringkali belum hijau Yang belakang udah taatet taatet Nyuruh kita maju Padahal begitu kita maju Kita melanggar peraturan Tapi kita tidak maju Diteriakin dari belakang Tuh zaman sekarang Mau hidup benar saja susah Karena itu untuk orang yang hidupnya benar-benar Benar-benar-benar taat-taat-taat Kalaupun dia mati Meskipun matinya bukan terbunuh Dalam perang di jalan Allah Dia syahid Berusaha hidup dalam ketaatan Itu bukan sesuatu yang mudah Karena itu orang yang hidupnya penuh ketaatan Syahid Orang yang mati karena taun Wabah penyakit adalah syahid Orang yang mati karena sakit perut Wabah kolera syahid Orang yang mati karena tenggelam Dilanda tsunami syahid Artinya apa? Ketika orang mati Karena mengalami musibah yang teramat berat Musibah yang terlalu berat itu Menyebabkan semua dosanya terkikis Maka dia mati tanpa dosa Syahid Dalam hadis lain Orang yang mati tertiban reruntuhan batu Syahid Perempuan yang mati saat melahirkan Syahid Cuma di Indonesia aja dibilang jadi kuntilanak Ya kan? Sadisnya budaya kita Perempuan udah hamil Berbulan-bulan ngandung anak Melahirkan berjuang Begitu berat Begitu mati Nabi katakan syahid Orang kita bilang Mati beranak jadi kuntilanak Coba sadis gak tuh Perjuangan tidak dihargai Begitulah Yang ketiga Apa arti musibah Bagi orang yang tidak terkena langsung musibah Kalau yang kena Orang baik-baik Itu fitnah Ujian Penggemblengan untuk naik tingkat Kalau yang terkena musibah Orang yang berdosa Itu hukuman Ukubah Untuk mengikis dosanya Bagaimana ada musibah Apa artinya bagi orang yang tidak terkena musibah Musibah tsunami di Aceh Gempa bumi di Jawa Tengah Kita gak kena Apa artinya Musibah itu adalah tanbih Musibah itu adalah peringatan Menyaksikan Jeder gunung berapi Menyaksikan jeder Hancur kematian muncul akibat tsunami Kita jadi kaget Kita jadi dapat peringatan Kita jadi kemudian ingat lagi kepada Allah Jadi pengingatan Bahkan musibah bagi orang yang tidak kena langsung Itu pun rahmat Itu deh tiga dulu Musibah bagi orang yang terkena Bagi orang yang baik-baik Itu adalah ujian Itu rahmat Untuk meningkatkan derajat Musibah bagi orang yang berdosa Itu rahmat Untuk mengikis dosanya Musibah bagi orang yang cuma diperlihatkan Itu pun rahmat Memperingati Memperingatkan orang itu Mengingatkan orang itu Untuk buru-buru taubat Jadi Hidup itu Tidak pernah henti Tidak pernah kosong dari musibah Bisa berupa Fitnah Ujian Bisa berupa Ukubah Hukuman Bisa merupakan itu Tanbih Peringatan Cuma kita minta Rabbana Wala tuhammilna Mala Tokotala Nabi Ya Tuhan kami Jangan engkau berikan kepada kami beban Yang kami tak sanggup menanggungnya Dan yang kedua Daripada nunggu dipentokin Dikasih musibah Digembleng oleh Allah Pentokin aja diri sendiri Sering-sering Artinya Latih diri sendiri Gembleng diri sendiri Dengan banyak istighfar Banyak bersadaka Banyak bangun malam Banyak untuk puasa Itu menggembleng diri sendiri InsyaAllah